Buat kalian yang punya budget 4-5 jutaan Tapi pengen HP dengan performa yang bagus Kemudian kualitas kamera yang ajib Gak ada salahnya kalian lirik HP ini Ya, iPhone 11 Pro Meskipun umur HP ini udah gak muda lagi Which is umurnya udah sekitar 4 tahunan Karena HP ini rilis di tahun 2019 Apalagi mungkin di tahun depan HP ini umurnya mendekati 5 tahun Nah disini kita akan review Mengenai performa Kemudian daya tahan baterai Kualitas kamera dan lain-lain Apakah HP ini masih oke Untuk kita gunakan 2-3 tahun ke depan Oke ngomongin performa HP ini dibekali chipset A13 Bionic Tentunya chipset ini bukan chipset yang muda ya Udah berumur teman-teman Tapi kalau gue pake Ini masih cukup oke banget Mulai dari scroll sosmed Lalu main game Ini masih sangat smooth banget Disini gue coba untuk main beberapa jenis game ya Seperti Mobile Legends Kemudian game balapan nih teman-teman Yang lumayan lagi viral sekarang Yaitu Car X Street Which is game ini cukup berat Dan kalian bisa lihat sendiri Ini masih sangat smooth banget teman-teman Ini ajib banget pokoknya Meskipun Karena performa HP ini ngebut Tentunya HP ini akan sedikit panas Menurut gue ini wajar Cukup panas Karena HPnya memang udah berumur Beda dengan HP baru Karena HP baru itu Pendinginannya masih cukup oke Kalau HP udah berumur kayak gini Biasanya Pendinginannya udah lumayan menurun teman-teman Jadinya agak sedikit panas Tapi kalau gue pake Mungkin sejam dua jam sih masih nyaman Dipake gak terlalu panas teman-teman Seperti itu Oke karena performa HP ini cukup ngebut Jadinya baterainya boros Karena baterai HP ini memang kecil ya teman-teman Dibandingkan mungkin dengan Android Yang harganya sejuta atau dua juta pun Ini masih sangat kecil loh Ukuran baterainya hanya sekitar Tiga ribuan mAh aja teman-teman Jadi ini sangat kecil banget Untuk ukuran baterainya Untuk penggunaan yang intens nih teman-teman Gue bisa ngecas dua sampai tiga kali sehari itu Apalagi kalau kalian memang aktif di game Seperti main games Dan scroll source made itu yang aktif banget Mungkin perlu main HP ini sambil di charge Karena memang boros banget Mengingat untuk kesehatan baterai di HP ini Yang gue pake teman-teman Memang udah ada notif Harus diservis atau harus diganti baterainya Nah kalian bisa lihat sendiri aja Untuk kapasitas maksimum dari baterai ini Sekitar 75% ya teman-teman Jadi memang berpengaruh Ke ketahanan baterainya Meskipun memang gak berpengaruh Terlalu besar dengan performanya Memang baterainya agak sedikit boros aja Tentunya karena HP ini cocok untuk kalian Yang mungkin aktif di sosial media Mungkin kalian konten kreator TikTok Atau Instagram Kameranya memang cukup ajib Ini cukup smooth ya kameranya Jika kita bandingin dengan Android Android yang harganya sama Ingat Dengan range harga yang sama Perlu kalian garis bawahi Ini menurut gue masih menang Karena untuk kualitas kamera cukup oke Warnanya tentunya khas iPhone ya agak sedikit kuning-kuning gitu Tapi untuk warna yang lain detailnya pun Masih sangat-sangat oke banget Untuk kamera HP ini dibekali 3 kamera Yang pertama itu kamera utama Kemudian telephoto Dan ultrawide Yang masing-masing beresolusi 12MP Pun di bagian kamera depan sama Resolusinya 12MP juga Nah berikut ini adalah contoh hasil jepretan foto Serta video yang gue ambil Sekarang mungkin masih bisa bersaing Nah ini kalau kita shoot ke awan Which is yang cerah banget ini Masih cukup jelas Masih oke Nah kalau ini hasil perekaman Kamera wide nya ya Nah kalau ini untuk kamera wide nya sih Masih cukup oke Masih bagus banget Malah sih kalau menurut saya pribadi sih Ini masih bagus banget Nah sedangkan untuk kamera kali 2 nya yang ini Masih Untuk kamera depannya Kalau menurut gue sendiri ya Ini Biasa aja sih sebenernya Tapi kalau untuk stabilitasnya sih masih oke Nah Ini gue coba lari ya Nah kalian bisa lihat Ini gue lari Masih cukup stabil Oke untuk desain HP ini Menurut gue masih cukup timeless nih Untuk kita gunakan Jadi desainnya memang Tidak seperti desain iPhone yang sekarang ya Yang mengotak Kalau ini dia curve gini Tapi dari segi build quality nya teman-teman Ini mewah banget Terasa kokoh Ketika kita pegang ini tuh kayak Ya ini memang HP mahal gitu loh Apalagi untuk backdoor nya pun Terbuat dari tempered glass teman-teman Dan untuk bezel nya ini dari aluminium Jadi bener-bener kelihatan mewah Seperti itu guys Untuk kualitas layarnya HP ini masih oke banget cuy Kalau kita bandingkan dengan flagship-flagship Zaman sekarang Ya bisa dibilang masih cukup bersaing Meskipun resolusinya sih Nggak tinggi-tinggi banget Hanya full HD aja Tapi panel yang dipakai di HP ini AMOLED ya teman-teman Jadi untuk warna hitam itu Sangat-sangat pekat Dan juga untuk saturasinya Enak banget untuk kita pandangi lama-lama gengs Nah kalian bisa lihat sendiri aja disini ya Untuk kualitasnya Dan untuk refresh rate nya Hanya 60Hz aja Tapi ya ini masih cukup oke lah Untuk main game dan scroll source main Masih cukup smooth ya teman-teman Oke jadi pertanyaannya Apakah HP ini masih cocok Untuk kita beli Di tahun 2024 Karena bentar lagi 2024 ya teman-teman Mungkin bulan depan udah 2024 Kira-kira HP ini masih cocok nggak Kalau pengalaman gue Yang gue pake HP ini beberapa bulan Ini masih sangat cocok banget Atau masih sangat oke banget Untuk kita pakai Mungkin 2-3 tahun ke depan Meskipun ada sedikit kekurangan Mulai dari Daya tahan baterai nya Yang memang cukup boros Kemudian HP ini sedikit panas Kalau kita gunakan berlebihan Atau kita gunakan HP ini secara intens Itu cukup panas Tapi untuk kualitas yang lain Seperti performa dan kamera Gue nggak bisa berkata-kata Ini masih sangat oke banget Di harga 5-6 jutaan Dan buat teman-teman yang lagi nyari iPhone 11 dengan kualitas yang bagus Teman-teman bisa beli HP gue ini Karena HP ini gue jual juga nih Nanti untuk link pembeliannya Akan ada di kolom deskripsi ya teman-teman So buat kalian yang ingin request Review HP-HP jadul Kalian bisa tulis di kolom komentar Siapa tau jadi referensi gue Buat review HP-HP jadul yang masih layak Untuk kita gunakan Di tahun-tahun ini Bahkan tahun depan Oke mungkin segini Dari pergadgetan Kurang dan lebihnya Mohon dimaafkan See you and Adios